Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menghadiri pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1939 di Desa Adat Bualu, Kuta Selatan. Kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Badung dan DPRD Bali asal desa tersebut juga dirangkaikan pengukuhan pengurus LPD Bualu serta penyerahan penghargaan berupa cenderamata kepada tokoh masyarakat oleh Bendesa Adat Bualu, Wayanwita. Jalankan tahapan nyepi dengan baik dan lancar. Dimulai dari tawur ke sangga, pengerupukan untuk nyomnya buta kala berjalan lancar. Demikian juga saat pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang dilanjutkan Dharma Santi berjalan sesuai ketentuan. Terlebih, Dharma Santi Desa Adat Bualu diisi pembacaan dan sosialisasi tentang awik-awik serta peraram yang baru. Dalam Dharma Santi Nyepi juga diisi dengan pesta rakyat kuliner dan tari tradisional khas Desa Adat Bualu. Semua kegiatan yang dirangkai dalam pesta langung, kedepannya akan didukung penuh Bupati Giri Praste sehingga masyarakat dapat menikmati makanan tradisional ini secara gratis. Desa Adat Bualu telah mampu mengarahkan Sabah Yowana melaksanakan Dharma Santi tersebut dengan baik. Kabupaten Badung kini sudah memiliki majelis tinggi pertimbangan budaya Listibia yang berperan sebagai pengembangan adat, seni, dan budaya di Badung. Selain mendukung Dresda Langung, Giri Praste juga telah menyiapkan bantuan untuk ngaben masal di Desa Adat Bualu Juni mendatang. Sebesar 1,5 miliar rupiah, serta bantuan untuk pura di penyarikan, walu, dan kampial. Sebagai daerah pariwisata, diharapkan kegiatan ini menjadi event tahunan PMK Badung dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisataon datang ke Nusa Dua. Giri Praste secara pribadi menyerahkan bantuan kepada panitia sebesar 25 juta rupiah. Dengan ananya Dresda Langung ini yang digerakkan betul-betul oleh bernesadat yang mampu menggerakkan Sabo Iwano-nya. Ini kami inginkan, disamping untuk menggerakkan adat, agama, seni, dan budaya, kami akan kolaborasikan dengan kunjungan wisatawan. Harapan kami, event ini dijadikan kalender tahunan oleh terutama para tamu baik domestik maupun mancanegara yang berada di kawasan Kuta Selatan ini. Ketua Panitia Dresda Langung ke-11 Nyoman Darmu juga mengaku lega karena dari tahun ke tahun pelaksanaan acara ini mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih, telah terwujud regenerasi dengan tampilnya Sabo Iwano. Viaknya menyampaikan terima kasih kepada semua viak, hotel, maupun masyarakat yang telah mendukung suksesnya kegiatan ini. Berkat kerjasama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan Nusa Dua inilah, membuat banyak toko dunia yang terkenal datang ke Nusa Dua. Ketua LPM Benoa Wayan Muka mengaku bangka kegiatan Dresda Langung serangkai nyepi berjalan lancar. Dengan tema Basu Dewa Kutumbakam atau Kita Semua Bersaudara, sejak semua komponen untuk bersatu padu membangun Bualu dan Nusa Dua ini. Kerukunan antar sesama dalam hal ini adalah seluruh warga Desa Adat Bualu karena kita sudah melaksanakan catur berat penyepian. Nah pada hari ini tentunya kita melaksanakan Dharma Santi ini. Hubungannya adalah bagaimana persedaraan itu. Dharma Santi Desa Adat Bualu dimeriakan berbagai pentas kesenian yang dibawakan anak-anak hingga seketeruna. Acara tersebut juga dihadiri anggota DPRD Bali yakni Ketutamotanaya, Wayan Rawan Atmaja, dan anggota DPRD Bandung Nyoman Karyana dan Mandereta serta ribuan masyarakat Bualu. Sufiata.